Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi asbaku alayna li'amahu zahiratawwabatinah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema yang penting dan menarik dengan paradigma kritis. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang perlunya revolusi kurikulum di pesantren, di lembaga pendidikan Islam secara umum. Kenapa demikian? Ini berdasarkan riset saya beberapa tahun terakhir. Bisa dikatakan sewindu terakhir. Kemudian yang terakhir kali saya menjumpai ada sebuah fenomena aneh di dalam kemampuan anak-anak kita yang sudah menempuh pelajaran agama. Ada yang sudah menghafalkan Al-Quran bahkan. Terakhir kali saya jumpai, baru saja kemarin ketika saya menerima santri-santri baru di Planet Nouveau yang usia SMP. Jadi lulus SD, masuk SMP. Saya mengecek mereka satu persatu apakah mereka menguasai tasrif. Ternyata tidak satu pun di antara mereka itu menguasai tasrif. Ini yang sering saya kritik. Ibarat anak-anak kita diminta untuk membaca buku teks bahasa Inggris tetapi mereka tidak diajari perubahan kata di dalam bahasa Inggris. Mulai dari go, kemudian menjadi going, kemudian menjadi when, dan menjadi gone. Kalau dalam bahasa Inggris, satu kata berubah menjadi sepuluh sampai belasan kata. Teach misalnya, kemudian jadi teaching. Kemudian kalau pelakunya menjadi teacher misalnya. Untuk bisa menguasai buku teks bahasa Inggris, harus bisa tadi menguasai perubahan kosa kata. Sehingga gramarnya menjadi benar. Untuk memahami ajaran Islam, yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadith. Bahasanya adalah bahasa Arab. Tentu saja mereka harus menguasai bahasa Arab. Dan tidak mungkin bisa menguasai bahasa Arab kalau tidak mengenal pola perubahan kata. Yang disebut dengan tasrif. Yang kalau dalam bahasa Inggris tadi, satu kata berubah menjadi sepuluh sampai belasan kata. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, satu kata bisa berubah menjadi empat ratusan kata. Sesungguhnya, ini bisa diajarkan sejak kecil. Saya sudah melakukan berbagai macam uji coba. Anak mulai usia paut. Dua tahun, tiga tahun. Itu sudah bisa diajari. Tetapi, ternyata lembaga-lembaga pendidikan Islam kita ini lebih menekankan pada hafalan. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga mereka hanya menghafalkan sesuatu. Kemudian itu menjadi beban. Bukan menjadi modal bagi mereka. Tetapi menjadi beban. Misalnya banyak yang, misalnya di pesantren yang diberikan oleh ibu saya sendiri dulu juga begitu. Anak-anak habis sholat maghrib, diminta untuk menghafalkan asma'ul husna, misalnya. Apakah itu tidak bagus? Ya, bagus. Tetapi dalam konteks anak-anak yang sedang belajar dan memerlukan ilmu alat untuk memahami kitab suci, hadis nabi yang sedemikian tebalnya, tentu saja tidak bisa hanya dengan sekedar hafalan. Dan sudah saya buktikan, saya melakukan riset tadi itu, ternyata kalau sekedar hafalan, ya justru hafalan-hafalan mereka itu akan menjadi beban sepanjang kehidupan. Lalu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah anak-anak kecil ini harus mulai dilatih untuk menguasai ilmu alatnya. Dan sebenarnya itu tidak sulit. Dimulai dari mana? Dimulai dari tasrif tadi. Anak-anak kecil masuk paut. Kalau pautnya adalah paut Islam, tidak hanya diajari nyanyi, tidak hanya diajari untuk menghafalkan asma'ul husna, tetapi yang paling penting adalah diajarkan untuk menghafalkan pola kata. Kenapa? Karena ini persoalan bahasa. Persoalan bahasa ini ya persoalan habit saja. Mereka harus membiasakan diri sejak kecil agar menguasai bahasa. Nah, yang sering saya jadikan sebagai contoh yang ekstrim adalah orang Arab yang walaupun masih bayi juga bisa bahasa Arab. Bahkan orang gila di Arab pakai bahasa Arab. Orang gila di Inggris juga pakai bahasa Inggris. Nah, kalau kita tidak membiasakan ini, tidak menguasai ilmu alatnya, maka sampai tua sekalipun juga tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Karena tadi bahasanya adalah bahasa Arab. Inilah yang terjadi saat ini. Dan itu cocok dengan hasil riset saya. Umat Islam yang bisa membaca Al-Quran di Indonesia ini tidak lebih dari 40%. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan Tajwid, tidak lebih dari 4% dari 40% tadi. Dan yang bisa mengartikan hanya minim sekali. 0,9%. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus melakukan revolusi kurikulum pesantren. Anak-anak harus mulai diajarkan untuk memahami bahasa Arab dulu. Dan dimulai dari tasrif. Nah, dengan menguasai tasrif tadi, anak-anak akan memahami sebuah kata itu berasal dari kata apa dan kemudian artinya apa. Dan itu sebenarnya juga mudah. Karena bahasa Indonesia sesungguhnya sudah menyerap banyak sekali kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Itu ada di awal surat Al-Baqarah. Itu hampir 100%. Berasal dari kata komat, makam, assolata, sholat, salat, rizki, hum, yung, vipun. Yung, vipun berasal dari kata infak, tas Arab. Jadi banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar saja. Kenapa? Karena tadi tidak menguasai tasrif. Apa implikasi anak-anak kita menguasai tasrif? Kita menguasai tasrif ini implikasinya apa? Implikasinya kita akan menjadi lebih kritis. Sehingga agama ini akan bisa dipahami secara rasional. Sekarang ini bisa dikatakan agama lebih banyak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mistis. Padahal Islam ini adalah agama yang sangat rasional. Setidaknya kalau toh tidak mistis, juga ada pemahaman-pemahaman yang keluar dari konteks. Saya ingin mengangkat contoh yang sederhana saja. Misalnya, sholat. Yang pernah saya bahas, sholat itu berasal dari bahasa Ibrani, Zelota. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi sholat. Sholat itu artinya juga tempat ibadah orang Yahudi. Pernah kita bahas. Kemudian, ada definisi tentang sholat. Kalau di dalam kajian fikih, kita akan mendapatkan definisi. Definisi teknikal. Aktivitas yang dimulai dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Kemudian kalau kita kejar lagi, kita bertanya kemudian. Karena di dalam sholat ada banyak takbir. Takbirnya berapa kali? Takbiratul ikhram. Kemudian takbir intikol. Ketika berubah gerakan, dari berdiri, kemudian rukuk, kemudian tegak, kemudian sujud, bangun dari sujud, kemudian sujud lagi, dan seterusnya. Itu adalah takbir intikol. Sekarang kalau kita mendapatkan pertanyaan, kenapa takbir yang pertama disebut sebagai takbiratul ikhram? Ini kita akan mendapatkan fakta tentang masalah tadi. Yang disebabkan mayoritas kita tidak kritis. Sehingga kemudian menerima definisi apa adanya, padahal definisi itu tidak tepat. Ini bisa kita buktikan secara langsung. Silahkan ketik di Google. Kenapa disebut takbiratul ikhram? Nanti jawabannya, 80 persen kira-kira, adalah takbir yang menyebabkan segala sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram. Ini seolah-olah rasional, karena takbiratul ikhram itu berasal dari kata takbir, dan ikhram. Ikhram berasal dari kata haruma. Haruma menjadi ahroma. Ahroma artinya mengharamkan. Mengharamkan, kemudian ingat hukum antara wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, itu seolah-olah ke sana arahnya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau kita lihat Google sekali lagi, jawaban yang ada di situ akan lebih banyak yang keliru dibandingkan yang benar. kira-kira 20 persen ada jawaban yang mengarah kepada yang benar. Bahwa takbiratul ikhram tidak demikian definisinya. Takbiratul ikhram adalah takbir sebagai penanda bahwa kita tengah memasuki upacara. Yang upacara itu ditujukan untuk menghormati. Jadi haruma, kemudian membentuk kata hormat. Menghormati, memuliakan, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sesuai dengan definisi yang ditulis oleh beberapa ilmuwan besar. Ulama-ulama yang sudah diakui kepakarannya. Di antaranya adalah Ibn Mangzur di dalam kitab Lisanul Arab. Di sini dikatakan Jadi sholat itu di dalam bahasa arti aslinya adalah At-Ta'zim. At-Ta'zim itu artinya mengagumkan. Kenapa? Karena mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa summiyatis sholah al-maksusuh sholatan lima fiha min ta'zimir rab wa ta'paddus. Jadi di sini dikatakan ini bisa dicek nih di jilid ke-13 halaman 466. Sekarang juga gampang. Kalau mau melihat Lisanul Arab ketik aja Lisanul Arab sholat. Tulis aja. Nanti akan muncul di situ di halaman 466 jilid ke-14 silahkan. Disebut sholat itu karena itu adalah sebuah upacara yang dihususkan yang tujuannya adalah mengagumkan Tuhan dan menyucikannya. Takot dus itu artinya penyucian. Maka ada kota kudus ada bayi tul makdis itu penyucian. maka dalam konteks ini mestinya orang yang sudah menguasai perubahan kata di dalam bahasa Arab ini akan menjadi kritis kalau sejak awal dilatih kemudian betul-betul diorientasikan untuk menjadi orang yang suka berpikir rasional maka akan muncul pertanyaan haram di sini artinya apakah iya takbir ratul ikhram ini adalah takbir yang menjadi tanda bahwa segala sesuatu yang sebelumnya halal kemudian menjadi haram kemudian ada pertanyaan contohnya apa makan minum dan lain-lain apakah ketika kita punya selilit misalnya ini sering saya angkat contohnya kemudian kita makan pada saat sholat kemudian terasa ada selilit kemudian kita makan apakah itu haram sedangkan definisi haram adalah kalau kita lakukan kita dosa kalau kita tinggalkan kita dapat pahala apakah cocok definisinya apakah ketika ada selilit tadi kita makan maka kita jadi dosa ternyata tidak kalau kita makan selilit sholat kita jadi bakal iya tapi tidak dosa berarti definisi tadi gugur sudah maka harus kita cari arti lain kata haram ikhram harus kita cari apa itu ternyata memang ada kata haram haruma tadi kemudian membentuk kata misalnya masjid haram tanah haram kalau masjid haram berarti masjid yang mulia masjid yang suci maka ada tanah haram artinya adalah tanah suci kemudian ada baitul makdis tadi wata kodus berarti baitul makdis adalah bait yang suci baitul makdis ada di palestina berarti kata ikhram di dalam takbiratul ikhram maknanya seperti kata yang menempel pada masjid haram baitul haram baitul makdis tadi berarti takbiratul ikhram maknanya adalah takbir sebagai menanda kita menghormati memuliakan dan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala atau tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian jadi cocok kalau kita sholat kita harus toharah dulu kita harus bersuci dulu karena kita mau menyucikan Allah maka diri kita harus suci cuma penyucian diri kita namanya toharah kemudian setelah toharah kita takbiratul ikhram nah takbiratul ikhram berarti takbir sebagai penanda kita bertasbih pada Allah menyucikan Allah bertasbihnya dengan cara apa Al-Quran memberikan panduan di dalam surat An-Nasr perintahnya adalah bertasbih bertasbihnya dengan cara apa dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya maka coba perhatikan setelah kita takbiratul ikhram bacaan bacaan di dalam sholat intinya cuma tiga poin itu membaca hamdalah dan memohon ampun kepada Allah jadi bertasbih memuji Allah dan beristighfar kepada Allah dimulai dari mana kalau yang wajib kan cuma membaca al-fatihah saja membaca al-fatihah itu ya dimulai dari Alhamdulillah itu hamdalah ada yang menganggap bahwa basmalah adalah bagian dari al-fatihah tapi kan juga tetap membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyakana Abuduwa Iyakana setain itu adalah ujian yang paling tinggi tingkatannya kira-kira begitu nah kalau kita membaca yang lain setelah takbiratul kemudian kemudian umat Muhammadiyah membaca Allahumma bayni wabayna khotoyaya kamaba atta bainal masriki wal maghrib itu sesungguhnya adalah bacaan substansi istighfar kemudian membaca al-fatihah tadi itu pujian kemudian membaca surat apa saja bebas membaca Al-Quran itu zikir kepada Allah nah kemudian ketika kita ruko ruko membaca ya tadi subhanakallahumma wabihamdika allahumma khirli ada yang membaca subhanakrabiyah al-adhim tasbih kemudian bangun dari ruko membaca sami Allahu liman hamidah hamdalah lagi disitu kalau kita lihat konteksnya ini saya pernah ditanya oleh anak saya kenapa bangun dari ruko kok sami Allahu liman hamidah tidak seperti yang lain yang Allahu akbar ini ada konteksnya lagi ini melatih anak kritis berarti memberikan kesempatan anak untuk kritis mempertanyakan semuanya dan tidak boleh kita marahi walaupun ada teks hadisnya bersolatlah kalian sebagaimana aku sholat kata Rasulullah tetapi ternyata ini juga ada konteksnya konteksnya adalah pada saat itu Abu Bakar ketinggalan sholat kemudian dia bergegas ke masjid ternyata Nabi Muhammad baru ruko nah ketika ruko itu Abu Bakar datang ada di batas pintu masjid kemudian beliau mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin maka Nabi Muhammad diberikan informasi oleh Malaikat Jibril bahwa Abu Bakar datang dan memuji Allah maka kemudian Nabi membalas dengan Allah mendengar kepada orang yang memujinya dan terus kemudian juga dibaca disitu ada itu itu hamdalah lagi kemudian turun ruko kemudian turun sujud bacaannya sama tasbih lagi kemudian tahmid kemudian istighfar kemudian bangun dari sujud bacaannya ya mirip-mirip substansinya sama itu substansi istighfar disitu banyak substansi istighfar disitu dan kemudian memohon permohonan yang lain kemudian sujud lagi dan seterusnya ini adalah perspektif yang bisa didapatkan oleh para murid-murid Islam para santri apabila mereka menguasai ilmu dasar tapi kalau mereka tidak menguasai ilmu dasar mereka hanya disuruh menghafal saja itu adalah taraf intelektual terendah yang dikritik oleh Bloom yang disebut dengan taksonomi Bloom itu itu adalah cara yang tidak akan membuat murid-murid kita santri-santri kita ini mengalami perubahan signifikan menjadi santri yang kritis dan kemudian bisa memahami konsep-konsep dasar dan pengembangannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad tapi kalau kita membekali mereka dengan ilmu alat yang kuat maka ini saya sudah buktikan mereka akan menghafalkan Al-Quran dengan lebih mudah karena berdasarkan riset saya menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya tingkat kesulitannya tujuh kali lipat nah kalau mereka memiliki ilmu alat kemudian mereka bisa berbahasa Arab maka mereka akan menghafalkan Al-Quran berbasis pada arti yang sering saya katakan untuk bisa memenuhi kewajiban kita kepada Al-Quran kita harus urut itu mulai dari membaca kemudian mengartikan baru menghafalkan setelah menghafalkan baru bisa merenungkan setelah merenungkan baru bisa mengerjakan karena sudah mendapatkan pemahaman yang benar kalau sudah mengajarkan mengajarkan juga enak kalau sudah mengajarkan kita ingin memperjuangkannya dalam level yang tertinggi mungkin bisa dalam konteks politik kita memperjuangkan Al-Quran nah ini yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam agar anak-anak kita agar para santri para murid mendapatkan ilmu karena Islam ini adalah agama yang berbasis pada ilmu ilmu ini kita tidak akan bisa tangkap kalau tidak ada alatnya kebanyakan yang terjadi selama ini adalah pengajian belum pengkajian pengajiannya dilakukan dengan cara nguping maka disebut dengan jiping ngaji nguping maka saya sering mendorong agar kita semua ini meningkatkan kualitas belajar kita ini dari sekedar jiping kemudian menjadi melakukan pengkajian secara mendalam dan tentu saja agar kita menemukan sesuatu yang baru untuk kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang kita tidak bisa hanya menerima pendapat pendapat di masa lalu yang harus kita akui sebagiannya telah terbukti tidak relevan bahkan ada sebagiannya yang salah karena itu kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hatif kemudian melakukan yang sering yang saya sebut dengan kontekstualisasi dan rekontekstualisasi dengan melakukan kontekstualisasi dan rekontekstualisasi inilah kita akan bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad menjadi sumber inspirasi untuk melakukan riset agar kita bisa mendapatkan temuan-temuan baru yang akan membuat Al-Quran Hatif Nabi ini betul-betul terlihat kebenarannya di masa yang akan datang Al-Quran makin menunjukkan kebenarannya dan inilah yang akan membuat kita dan banyak orang di seluruh dunia percaya bahwa Islam adalah agama kebenaran kalau dulu para sahabat bertemu dengan Nabi Nabi memiliki banyak mu'jizat ada kejadian-kejadian yang luar biasa tapi kalau orang sekarang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah bagaimana cara mereka beriman kepada Al-Quran kalau tidak dengan membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi ini adalah benar-benar ajaran yang benar yang memiliki pandangan yang sesuai dengan kebutuhan manusia di masa kini dan masa yang akan datang sampai akhir zaman nah untuk itu yang diperlukan tentu saja adalah SDM-SDM yang berkualitas kita kita memerlukan banyak guru yang menguasai tadi materi keislaman memahami metode dalam mendidik sehingga kemudian kita bisa mendorong revolusi kurikulum pendidikan Islam ini dengan cepat kalau kita tidak segera mengawali ini maka kita akan ketinggalan makin jauh semoga kita memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi kurikulum pendidikan Islam termasuk diantaranya adalah kurikulum pendidikan Islam di pesantren demikian yang bisa saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati